Pertandingan Indomaret Sidoarjo VS Bin Samator Surabaya dipastikan berjalan seru. Kedua tim dipastikan bakal mengeluarkan kemampuan permainan terbaiknya di Livoli Divisi Utama 2022. Indomaret Sidoarjo merupakan tim pemegang juara babak reguler di Solo, 18-23 Oktober 2022. Sedangkan Bin Samator Surabaya menjadi runner-up babak reguler uang dimainkan di Gortawang Alun, Banyuwangi pada awal Oktober 2022. Bin Samator Surabaya lolos ke jadwal Livoli Divisi Utama 2022 babak final 4, setelah menempati posisi runner-up babak reguler di Banyuwangi, pertengahan Oktober 2022. Riva Nurmulki dan kawan-kawan akan tampil di jadwal Livoli Divisi Utama 2022 bersama Pasundan Bandung yang lolos dari babak reguler Banyuwangi. Sementara itu, Pasundan Bandung yang memetik hasil sempurna selesai mengalahkan Bin Samator Surabaya pada final pool B babak reguler putaran pertama Livoli Divisi Utama 2022. Kemenangan tersebut sekaligus membuat Pasundan menjadi tim tak terkalahkan dari 4 pertandingan yang bergulir. Pelatih Pasundan, Anwar Sadat saat itu mengaku puas dengan anak asuhnya saat laga final versus Samator. Saya puas dan bangga dengan anak buah saya di final, mereka tampil seperti yang dilakukan waktu latihan. Namun di sisi lain yang perlu diketahui oleh para Volimania, gelaran pekan olahraga Jawa Barat 2022 kali ini rata-rata adalah para pemain Pasundan Bandung masuk pada tim kota Bandung dan kali ini tengah berjuang dalam gelaran Por Prof tersebut. Sedangkan jadwal Livoli Divisi Utama Final 4 di Magetan, dan tepatnya di Gorki Mageti akan bergulir tanggal 4 November tahun 2022, mengingat pendeknya jeda antara Final 4 dan dan Por Prof Jawa Barat ini dikhawatirkan para pemain Pasundan Bandung Farhan Halim dan kawan-kawan akan mengalami keletihan. Sementara itu, dalam partai Final 4 di Magetan Jawa Timur nanti tim Farhan Halim dan kawan-kawan dihadapkan oleh tim Berlian Bang Jatim yang notabene sebagai runner-up Livoli Divisi Utama Solo, serta sempat mengalahkan tim Indomaret Sido Arjo yang berisikan Dimas Saputra dan kawan-kawan. Jelas hal ini kondisi yang tidak mudah dihadapi oleh Farhan Halim dan kawan-kawan dalam menghadapi Livoli Divisi Utama Final 4 di Magetan, meskipun dalam perhelatan Livoli Divisi Utama di Banyuwangi mereka menyapu bersih di setiap laganya. Namun sebaliknya, jika Farhan Halim dan kawan-kawan mampu menghadapi kondisi ini dan berhasil meneruskan tradisi tanpa kekalahan seperti saat di Banyuwangi, maka Pasundan Bandung layak menjadi tim dengan rekor tanpa kekalahan di perhelatan Livoli 2022. Mampukah Farhan Halim dan kawan-kawan menghadapi kondisi sulit ini? Livoli Divisi Utama 2022 telah memasuki Final 4. Pertandingan pertama akan dibuka duel Indomaret versus Bin Samator pada Jumat, tanggal 4 November tahun 2022, Indomaret tampil impresif pada penyisihan Pool A dalam pertandingan yang berlangsung di Gors Riteks Arena Surakarta. Laga yang digelar pada 18 sampai tanggal 23 Oktober tahun 2022, Indomaret berhasil meraih dua kemenangan dan sekali kalah dari tiga laga. Sementara itu, Bin Samator berstatus runner-up Pool B. Bermain di Gortawang Alun, Banyuwangi pada 11 sampai tanggal 16 Oktober tahun 2022, Samator berhasil merengkuh dua kemenangan serta satu imbang. Dua tim lainnya yang berhasil lolos ke Final 4 adalah Berlian Bang Jateng dan Pasundan Bandung. Berlian Bang Jateng merupakan peringkat kedua Pool A, sedangkan Pasundan Bandung adalah juara Pool B aksi bintang Surabaya Bin Samator Rivan Nurmulki tak lama lagi bisa kembali disaksikan bersama timnya. Gagal juara di fase reguler tentunya membuat Rivan dan rakan-rakan sudah mengevaluasi permainan dan membenahi kelemahan Usaili Foli seri Banyuwangi beberapa waktu lalu. Rivan tentunya tetap menjadi pemain kunci yang menentukan. Ia sementara ini masih menjadi best score atau penyumbang poin terbanyak bagi tim hingga lolos ke babak Final 4. Namun Surabaya Samator akan mendapatkan tantangan tidak mudah yakni melawan Indomaret Sido Arjo di pertandingan perdana Final 4. Dari 18 pemain Bin Samator Surabaya, Rivan Nurmulki akan menjadi motor permainan tim yang bermarkas di Drio Rejo Gresik ini. Pelatih Bin Samator, Sigit Ari Widodo mengakui kalau tim Pasundan bermain sangat baik di final. Saya akui Pasundan bermain sangat baik di final, kata Sigit. Selain itu, lanjutnya, Rivan Nurmulki DKK banyak melakukan kesalahan sendiri, terutama pada set kedua. Namun, hasil di babak reguler ini akan dievaluasi nantinya menjelang babak Final 4 November mendatang. Sementara itu di laga perdana Livoli Final 4, Bin Samator akan ditantang oleh Indomaret Sido Arjo. Dengan bermateri pemain-pemain top, berisikan Dimas Saputra dan kawan-kawan pastinya akan membuat ultimatum Bin Samator di laga awal ini. Perlu diketahui, Indomaret Sido Arjo saat berlaga di Livoli Divisi Utama Solo sempat mengalami kekalahan di laga awal ketika bertanding dengan Berlian Bang Jateng. Namun pada partai akhir, Berlian Bang Jateng dapat dibekuk oleh Dimas Saputra dan kawan-kawan. Melihat hal tersebut tentu ini harus menjadi perhatian khusus bagi Ivan dan kawan-kawan Bin Samator. Artinya ada jelas strategi yang harus dimanfaat. Aksi bintang Surabaya Bin Samator Rivan Nurmulki tak lama lagi bisa kembali disaksikan bersama timnya. Rivan dan kawan-kawan akan berjuang memperebutkan gelar juara Livoli Divisi Utama 2022 yang akan dimulai pada tanggal 4 November tahun 2022. Gagal juara di fase reguler tentunya membuat Rivan dan rakan-rakan sudah mengevaluasi permainan dan membenahi kelemahan Usai Livoli Seri Banyuwangi beberapa waktu lalu. Rivan tentunya tetap menjadi pemain kunci yang menentukan. Ia sementara ini masih menjadi best score atau penyumbang poin terbanyak bagi tim hingga lolos ke babak Final Four. Namun Surabaya Samator akan mendapatkan tantangan tidak mudah yakni melawan Indomaret Sido Arjo di pertandingan perdana Final Four. Rivan yang kini berusia 27 juga sementara ini masuk dalam deretan pencetak poin terbanyak di Livoli Divisi Utama 2022. Bin Samator Surabaya dan Pasundan Bandung akan menghadapi Indomaret Sido Arjo dan brilian Bang Jateng sebagai wakil babak reguler Livoli Divisi Utama 2022 yang dimainkan di Solo. Dari 18 pemain Bin Samator Surabaya, Rivan Nurmulki akan menjadi motor permainan tim yang bermarkas di Drio Rejo Gresik ini. Rivan Nurmulki bakal berkolaborasi dengan Samsul Kohar, Bagas Farhan, Gali Bayu, Ibnu Kurniadi, Sunanda Abdillah, M. Fahrul Robi, Tatar Rampu BK, TDOKS, Anang Sugiyarto, dan Hadi Suharto. Bin Samator Surabaya lolos ke Final Fourly Volley Divisi Utama 2022 dengan status runner-up ini setelah di final babak reguler di Banyuwangi. Samator kalah dari Pasundan 1-3. Kesempurnaan Pasundan itu juga dilengkapi dengan tidak terkalahkannya pasukan asuhan Anwar Sadat itu, setelah 4 laga yang dijalaninya hingga final di Pool B tak terkalahkan. Pelatih Bin Samator, Sigit Ari Widodo mengakui kalau tim Pasundan bermain sangat baik di final. Saya akui Pasundan bermain sangat baik di final, kata Sigit. Selain itu, lanjutnya, Rifan Nurmulki dan kawan-kawan banyak melakukan kesalahan sendiri, terutama pada set kedua. Namun, hasil di babak reguler ini akan dievaluasi nantinya menjelang babak Final Four November mendatang. Keempat tim yang lolos di Banyuwangi, selanjutkan akan bertemu di final Fourly Volley Divisi Utama 2022 menghadapi tim yang bermain di Solo. Indomerat Sido Arjo dan Berlian Bang Jateng menjadi wakil yang lolos final Fourly Volley Divisi Utama 2022. Indomerat Sido Arjo dan Berlian Bang Jateng menjadi wakil yang lolos final terkalahkan.